Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, welcome back to my channel Mabralin Takim Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat ya Pada kesempatan ini Aku mau sharing tentang Gimana sih cara untuk betung jumlah speech Pada desain Distilasi secara teoretis Seperti biasa Disini aku udah punya contoh soal Disini ada suatu Penara distilasi Yang akan digunakan untuk Memisahkan campuran antara ethylene oxide Dan juga iron Ini aku ambil contohnya dari Desain plan aku ya Untuk misahkan produk utama Diat oxide dan iron Disini sudah ada komposisi Untuk masing-masing Komponen di fit ya Ini ada Ethylene Kemudian ada ethylene oxide Karbon dioksida dan juga air Nah untuk komponen utama Yang dipisahkan itu adalah Ethylene oxide dan juga air Untuk ethylene dan karbon dioksida Ini mereka sebagai impurity Sebenarnya untuk Disambungan aku sendiri Impurity-nya ada banyak ya Tapi karena Masing-masing itu punya Solubility yang beda-beda Tidak semua Solubility in water Jadi hanya beberapa yang memang Terikut di Aliran stream di Satu ini Oke langsung aja Disini untuk Ethylene nantinya akan Keluar di bagian top Dari distillasi Untuk air akan keluar Di bagian top Distillasi dengan Komposisi Yang kita sudah tentukan Dari awal Dimana disini Untuk C2H4O Atau ethylene oxide Itu Sebanyak 98% Yang harus ke atas Dan sisanya ke bawah Oke langsung aja Disini Dengan laju alir masa 200 kg per jam Kita pertama-tama Menentukan dulu Komposisi Untuk masing-masing komponen Kita kan di atas Sudah punya ya Untuk Komposisi fraksinya Nanti kita Cari BM-nya Kemudian kita cari Dalam kg per jam Berarti dari XF ini Fraksi dikali Sampai laju alir masa Kita dapat untuk Masing-masingnya Dimana Ethylene itu 0,4 kg per jam Ethylene oxide itu 500 kg per jam CO2 itu 0,016 Dan H2O 1499 Karena memang Komposisi Si air ini Lebih banyak ya Dari komponen Produk utama Kita Atau ethylene oxide Kemudian Kita rubah Gel mau per jam Tinggal dibagi Ini Laju alir Masa Dibagi sama BK Dapat ya Langkah selanjutnya Kita menentukan Dulu bubble point Divid Komponen Divid Disini aku Masih pakai Equation Dari buku Yaws Teman-teman bisa buka Autover pressure Di halaman 159 Ini equation Yang kita gunakan Nanti Nah Pertama-tama Untuk menentukan Bubble point Ini Kita harus Menentukan Suhu dulu Kita trial Suhu dulu Misalnya disini Aku pakai 70 Dajat celcius Kita rubah dulu 70 Dajat celcius Nah Kemudian Nanti teman-teman Bakal dapat Nilai-nilai A, B, C, D, E Seperti biasa Itu teman-teman Hitung untuk Log 10 P Dan nanti Dapat nilai P Atau P Separated Dalam MMHG Tinggal dimasukin Aja rumusnya Kemudian Ini Kita nyari lagi Harga K, I, X, I, dan I Dimana K, I ini Adalah P Saturated Dibagi P Total Untuk X, I ini Adalah I, I per K, I Dan untuk I ini Adalah Fraksi Dikali K, I Dibagi Satu per Vapor Fraksi Dari Vapor Uap Dikali sama K, I Yang satu Ini untuk Equation-nya Ada di Buku JM Smith Aku pakai yang Edisi 7 Chapter 14 Introduction To Chemical Engineering Thermoducle Disitu juga Banyak Contoh soal Tentang Bagaimana Secara Untuk Menentukan Bubble Coins Dan Coins Oke Kemudian Untuk Ini Nanti Kita Trial Harga YI Harus Satu Nanti Kita Pakai Golsic Kemudian Untuk P Operasinya Disini Aku Asumsikan Satu ATM Kita Rubah Ke MMHG Dikali 760 Kemudian Untuk Praksi Liquid Dan Favornya Aku Masing-masing Tulis 0,5 Langsung Aja Kita Masukin Komponennya Kemudian Ini Ada P Saturated Yang Dari Sini Kita Pindahkan Kesini Kemudian Kita Cari KI KI Itu Adalah P Saturated Ini Dibagi Dengan P Total Yang MMHG Kayaknya Kita Dapat Harga KI Untuk Masing-masing Selanjutnya Untuk Nyari Nilai A Ini Flatilitas Nanti Ditapetnya Itu Dari Si Komponen Dibagi Sama Komponen Yang Paling Besar Ini Aku Pakai H2O Yang Di Bottom Komponen Jadi HVK Jadi 155 Dibagi Sama 0,31 Kemudian Yang 6,71 Dibagi 0,31 Kemudian Untuk KI Tadi Dari Sini Masukin Nanti Rumus ZI Ini Adalah Ini Faksi Dari Sini Faksi Masing-masing Dikali Dengan Kaki Tadi Udah Dapat Dibagi Satu Ditambah V V Pakai Yang Ini Ya Faber Fraksi Kemudian KI Min Satu Manti Dapat Harga Y Ini Kita Dapat Masing-masing Kita Nanti Kita jumlahkan Di bawah Kemudian Nanti XI Nya Adalah Y Per KI Ini Dibagi Sama Dibagi Jumlahkan Ini Yang Bawah Ini Harus Sama Dengan 1 Jadi Kita Trial Hingga Y Sama Dengan 1 Caranya Kita Klik Yang Y Ini Kemudian Kita Masuk Ke Data Ini Ada What If Analisis Kita Klik Goal Set Set S k Temperatur Feet Ini itu adalah 85 derajat 100. Ini harus sama dengan 1. Oke lanjut, kita menentukan dewpoint di distilat. Sama kayak tadi, kita harus trial dulu nilai temperaturnya. Di sini misalnya aku pakai M50. Untuk tekanannya masih pakai 1 ATM ya. Sebenarnya untuk tekanan ini biasanya di distilat, di bottom sama di fit itu beda, tipis ya. Biasanya distilat itu lebih kecil daripada di fit sama di bottom. Tapi di sini aku asumsikan semuanya sama, tekanannya 1 ATM. Sama nanti kita juga harus trial sampai XD per KI sama dengan 1, kayak tadi ya, pakai gold stick gitu. Oke, nanti dapat ya nilai komponennya. Tadi kita masukin lagi dengan nilai temperatur yang beda untuk nyari P saturated-nya. Kemudian ini XD, ini adalah fraksi distilat. Jadi kita tentukan bleed. Ke ethylene yang nanti bakal ke distilat itu berapa persen. Kemudian targetnya ya, CO2 itu yang nanti masuk ke distilat berapa persen. Otomatis untuk ethylene sama carbon dioxide, itu semua masuk ke distilat ya. Aku asumsiinnya. Jadi semuanya masuk distilat. Ini juga ethylene oxide 98 persen. K2O-nya cuma 0,1 persen yang masuk ke distilat. Terus kita nyari BRT. BRT ini adalah XD dikali dengan PM. Oke, selanjutnya kita nyari XD BRT. Berarti ini dikali ini. Kemudian kita nyari sekarang harga masing-masingnya. Fraksinya ya. Di distilat sama dibattom. Caranya ya tinggal XD dikali sama ini. Ini ya, feed. Laju alir mole yang masuk ke feed dikali sama fraksi yang diwisitkan. Sama ya. Untuk B-nya juga sama. Untuk nyari XB-nya ya tinggal ini dibagi sama total gitu ya. Oke, dapet ini satu juga sama. Yang ini dibagi sama total. Ini tadi yang P-set yang kita dapet dari sini. Kita pindahin ke sini. Jadi kita dikali sama kayak tadi. Kemudian nyari nilai A. Dapet masing-masing harganya. Kita nyari XD per KI. Oke. Yang ini ya. XD ini. Dibagi kali ini. Oke. Kalau semua komponen yang kita dapet. Kita jumlahin itu harus sama dengan 1. Kita gosik lagi kayak tadi. Food value-nya adalah 1. By changing cell-nya adalah ini, 50. Oke. Kita dapet 30 derajat Celsius. Untuk temperatur dew point di distilat. Selanjutnya, kita lanjut ke temperatur bubble point di bottom. Di sini aku trial misalnya untuk temperaturnya 70. Tekanannya masih 1 ATM. Nanti kita trial XB per KI harus sama dengan 1. Sama kayak tadi. Masukin lagi. Nyari nilai P-set. Kemudian nyari FB. BRT. XB BRT. Kemudian ya. Nyari ya tadi. Nilai B. Nilai D. SB. Nanti kita dapet nilai KI. A sama XB per KI. Nah ini harus sama dengan 1. Ini kita harus trial lagi. Jadi, 1. By changing cell-nya adalah RR. Oke. Kita dapet 100 derajat Celsius ya. Untuk suhu bubble point di bottom. Sudah dapet semua. Kita sekarang menentukan jumlah stage minimum atau NN. Di sini kita ada quality average ya. Alpha average. Nah di sini kita masukin tadi nilai KI masing-masing. Di bottom fit sama distilat. Terus juga nilai alpha-nya. Di bottom fit sama distilat. Ini loh. Yang ini. Ini yang di bottom berarti pan. Kemudian ini yang distilat. Ini yang di fit. Fit. Oke. Selanjutnya untuk nyari. Ini alpha average. Rumusnya itu adalah. Ini. Alpha di button. Dikali fit. Dikali distilat. Langkat 1 per 3. Atau akar 1 per 3. Atau akar 3. Akar 3 dari B dikali F dikali B. Jadi dapet ya. Selanjutnya kita nyari NM-nya dengan question-in ini. Dimana log XLK di fraksi di like KI ya. Dibagi fraksi di hivi KI untuk distilat. Kemudian fraksi hivi KI dibagi fraksi like KI di bottom. Dibagi log alpha. Ini ya. Untuk masing-masingnya XLK di distilat itu sudah dapet tadi ya. Untuk lagi di distilat berarti ethylene oxide ya ini. Ethylene oxide. Kemudian. Untuk hivi KI di distilat ya air tadi kan ya. Kemudian untuk lagi di bottom sih ethylene oxide. Nah. Ini. Kemudian untuk hivi KI di bottom ya air gitu ya. Jadi kita masukin. Masukin rumusnya dapet NM-nya adalah 5,9. Untuk perhitungannya ini ya. Oke lanjut. Kita menentukan komposisi di distilat dan bottom. Kita masukin lagi. Komponennya apa. Kemudian fraksinya berapa. Mulfitnya. Tadi kan asumsi D sama B. Tadi dari perhitungan awal gitu ya. Dimana untuk distilat itu adalah 62,4. Kilomol per jam. Untuk bottomnya adalah 32,20 kilomol per jam. Nanti dapet yang average kita masukin lagi di sini. Kita nyari nilai M. Untuk M ini. Komponenya adalah average. Dikali dengan NM. Mark dipangkatkan NM. Dikali dengan D dibagi P. Ya D dibagi P. W itu adalah bottom. Moldi diskette dibagi Moldi bottom. Dikali dengan Average pangkat NM. Di dapet ya hasilnya. Kemudian kita nyari pastor koreksi. Untuk fraksi. Nanti masing-masing fraksi juga sama di sini. Nanti kita bandingin bedanya apa ya. Nah disini untuk nyari nilai D. Ini kalkulasinya. Terus ini A. Nyari nilai B dulu. B itu adalah Moldi dibagi dengan dari M ini. Ditambah 1. Jadi dapet hasilnya ini. Jadi untuk nyari nilai D. Tinggal Moldi yang ini total dibagi dengan B. Nanti dapet harga D. Oke ini untuk faktor koreksinya ya. Tinggal faktor koreksinya di asumsi dikurangi D. Kalo pas. Oke. Kita nyari SD-nya. Nah ini berarti yang udah dikalkulasi. Ini dibagi sama total. D yang ini dibagi sama D total. Dapet XB. XB juga sama ya. Oke. Dapet ini sudah ada faktor koreksi. Nanti hasil Moldi. Disilat sama D-bottomnya. Ada perbedaan sedikit. Ini yang awal. Yang di asumsi awal kita untuk disilasi adalah. D-bottomnya adalah 62,42. Untuk bottomnya adalah 32,2. Sekarang untuk di bisilat ini. Sudah ada faktor koreksi. D-diskutnya adalah 11,47. D-bottomnya 83,52. Oke lanjut. Menentukan reflux minimum atau nilai RM. Dan disini berdasarkan gen copies untuk menentukan reflux minimum. Ini pakai equation-nya ini. Sebenarnya ini juga ada di DM script-nya. Teman-teman tinggal buka aja. Di mana nilai teta trial. Di trial hingga sesuai dengan fraksi umpan. Ini Q-nya sama dengan 0. Satu bingkir sama dengan 1. Karena Q 0 ya. Kemudian disini kita tulis nilai teta disilat. Masukin lagi harga komponen. NXF, feed, agar kalkulasi yang udah didapat. Kemudian fraksi didilat sama di bottom. Ini juga ditulis lagi nilai average-nya berapa. Kita nanti asumsikan nilai ini teta. Nilai teta trial hingga sesuai dengan fraksi umpan. Ini nanti ditrial hingga jumlah dari ini sama dengan 1. Kayak awal. Misalnya kita disini pakai 6 gitu ya. Oke. Disini untuk nyari alpha i dikali x i. Di feed. Itu dibagi sama alpha i min teta. Nah ya rumusnya ya. Jadi XF ini. Kita kali dengan average. Kemudian kita bagi dengan average. Dibagi dikurangi dengan. Jadi yang trial nya teta. Dapet ya. Ini kan kalau dijumlahin tuh gak satu ya. Kita gosik lagi. Dibagi nyampe dia sama dengan satu. Set sel nya yang tadi. Kemudian tuh value nya sama dengan satu. Baca nyinselnya adalah nilai teta trial. Oke dapet 4,7. Itu kelayat tetanya gitu ya. Terus kita bikin lagi. Sama kayak tabel di atas. Kita copy. Kemudian kita buat. Dengan teta sama dengan 4,7. Kita masukin tuh rumus. Ini XD dikali alpha average. Dibagi dengan alpha. Dikurangi dengan teta yang udah terdapat. Nanti dijumlahkan. Dapet hasilnya yang aku ini 4,4 loh. Berarti ini nilai RM persatunya sama dengan 4,14. Kalau nyari RM itu sama dengan 4,14 dikurangi 1. Dapet 3,4. Oke got it. Langkah selanjutnya adalah menentukan jumlah stage instilasi. Disini tadi udah kita dapet nilai RMnya dapet. Kemudian kita nyari Rnya. Disini aku pake 1,2. 1,2 dikali 3,14. Kita dapet hasilnya 3,76. Nanti kita nyari nilai ini. Rumusnya adalah R min RM dibagi sama R pesat. Oke dapet ya. Terus kita nyari nilai NMnya sekarang. NMnya aku pake rumus yang ini nih yang di atas. N per NM dibagi N plus 1 sama dengan 1 min eksponensial 1 plus 54,4. Per 11 plus 1 plus 7,2. Ini epsilon ya. Min 1 dibagi epsilon pangkat 0,5. Dapet nilai NMnya. Maaf, sorry. Dapet nilai ini langsung. Nilai N min NM plus N pesat. Untuk nyari N adalah biar tinggal N yang N dibagi N NM plus N min 1. Itu ditambah sama NM dibagi 1 min H ini. N min NM plus N pesat. Kita dapet nilai Nnya adalah 13,56. Sehingga untuk nilai stage afternya dibelatkan jadi 14. Gimana? Genggak kan untuk hitungnya. Maaf nih apabila kecepatan. Semoga sharing kali ini bisa bermanfaat. Nah ini biasanya untuk perhitungan ini teman-teman bakal gunakan pas menghitung meraca masa di distilasi ya. Bisa juga pas perancangan distilasinya. Oke cukup sekiannya pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini. Salam semangat pembelajar. Bye!